Intro Ketua Kemala Bayangkari Daerah Metro Jaya Nyonya Fitri Idam Ajis bersama dengan Wakil Kemala Bayangkari Daerah Metro Jaya Nyonya Saripur Wadi Arianto dan Ketua Cabang Bayangkari Jakarta Utara Nyonya Dini Reza Arif meresmikan pojok baca Kemala Bayangkari Posek Kelapagading Jakarta Utara Ketua Cabang Bayangkari Jakarta Utara Nyonya Dini Reza Arif dalam sambutannya mengatakan bahwa pojok baca tersebut merupakan nawajita dari Presiden Republik Indonesia dan program dari Kapolri Selain itu Ketua Kemala Bayangkari Daerah Metro Jaya Nyonya Fitri Idam Ajis mengatakan bahwa taman baca yang ada di Posek Kelapagading merupakan salah satu taman bacaan yang agak unik daripada yang lain karena dapat mengajak dua yayasan dari Educare dan Anifasia Yang menarik dari pojok baca di Posek Kelapagading ini ada yang unik yang mungkin tidak ada di taman bacaan yang sebelum saya resmikan yaitu adanya sinergitas dengan komponen masyarakat lain Dalam hal ini Ketua Cabangnya menggandeng Yayasan Educare dan Yayasan Anifasia sehingga masyarakat dapat menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di pojok baca ini untuk terus meningkatkan kegiatan-kegiatannya Dalam lonceng tersebut turut hadir juga Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Reza Arief Dewanto Pak Kapolres Metro Jakarta Utara AKBP Edwri R. Maib dan DIM Jakarta Utara yang diwakili oleh Dandramil Kelapagading Mayor Infantri Fadli Subur Karamaha Kapolsek Kelapagading Kompol Arief Fazlur Rahman serta seluruh Kapolsek jajaran Polres Metro Jakarta Utara dan undangan sebanyak kurang lebih 200 orang Pada kesempatan ini dilakukan juga dengan pemberian pelakat piagam penghargaan kepada Yayasan Educare dan Anifasa serta pemberian pelakat piagam penghargaan kepada masing-masing sponsorship Harapannya dengan diresifikannya pojok baca kemalam Polreklapagading ini dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat dapat lebih dikenal lagi oleh masyarakat dan juga sekaligus memberikan penghargaan pada dua komponen ataupun relawan pendidikan yaitu kelompok belajar Educare dan kelompok belajar Anifasa yang sudah selama ini secara ikhlas menjadi volunteer atau menjadi tenaga pendidik suka relawan kepada orang-orang ataupun anak-anak yang tidak mampu Dari Jakarta Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!